Kecelakaan maut bus restu dan mobil Toyota Kijang menabrak tiga pengendara motor ini terjadi di Jalan Raya Surabaya Malang, tepatnya depan PT Rikyo Indonesia di Sasentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan pada Rabu pagi. Akibat kejadian ini, dua pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Dari identitasnya, kedua korban yang merupakan mahasiswa itu adalah M. Abdullah Fatah, asal Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang, dan Fatmah Dhaniah Hanum, asal Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ketika itu, mobil Toyota Kijang Nopol N1103R dan bus restu Nopol N7167UH sama-sama melaju dari arah Surabaya menuju Malang. Saat di lokasi kejadian, sopir mobil Toyota Kijang Bustova, warga Kejayan Pasuruan, berniat mendahului bus restu dari sisi kiri. Namun hal ini tak diketahui sopir bus restu, Didik Setioharyanto, warga Gondang Malang. Akhirnya, kedua kendaraan ini serempetan hingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur berlawanan. Saat bersamaan melaju tiga pengendara motor yang akhirnya tertabrak mobil dan bus. Kijang Sukbar berusaha mendahului, berusaha menyalip mobil bis restu. Sehingga ini adalah titik line spot pengemudi bis. Pengemudi bis tidak dapat melihat proses dari kendaraan Kijang ini menyalip sehingga bersinggungan dan ke jalur arah sebaliknya dari arah Malang, Surabaya. Di mana saat itu ada tiga kendaraan sepeda motor yang sedang turun dari arah Malang, Surabaya. Saat itu tidak bisa dihindari bis dan juga mobil Kijang dan tiga motor bertabrakan. Usai kejadian, seluruh korban dibawa ke rumah sakit Lawang Malang. Sementara 30 pendobang bus restu tak mengalami luka sedikitpun. Kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan panjang di jalur Surabaya-Malang hingga 1,5 km. Abdul Majid, CTV